Gibran Raka Bumingraka mengungkapkan tidak pernah ambil gajinya selama jadi wali kota Solo. Gibran kini sudah mengundurkan diri dari jabatan wali kota Solo, bahkan Gibran sudah pindah domisili ke Jakarta. Usai mundur, Gibran mengungkapkan telah mengembalikan kendaraan dinasnya ke pemkot Solo. Gibran Raka Bumingraka tampak menggunakan mobil pribadi saat belusukan meninjau rumah tidak layak huni, RTLH, di RT002, RW004 Kelurahan Joyosuran, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Siang, Gibran menaiki mobil Nissan Juke AD1514Y warna putih. Biasanya, putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, itu selalu menggunakan mobil dinas Toyota Kijang Innova AD1A untuk menunjang tugasnya. Namun, setelah resmi mengundurkan diri dari jabatan wali kota Solo, suami selfie Ananda itu memilih meninggalkan fasilitas tersebut, dia juga mengaku tidak pernah mengambil gajinya selama menjabat wali kota Solo. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Solo, Jawa Tengah, Jateng, memutuskan mengusulkan Gibran Raka Bumingraka mudur sebagai wali kota Solo. Sidang paripurna pengunduran Gibran Raka Bumingraka sebagai wali kota digelar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Solo, Jawa Tengah, Jateng. Pada Rabu, 17 Juni 2024, selama sidang, Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya di hadapan para pemimpin dan anggota Dewan Kota Bengawan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!